Terima kasih Anda masih bersama Metro Malam. Jelang aksi May Day, buruh kembali akan menyuarakan tuntutannya seputar kesejahteraan buruh. Selain menuntut penghapusan sistem kerja kontrak, buruh juga menghendaki peningkatan jaminan kesehatan dan menolak upah murah. Setidaknya setengah juta buruh se-Indonesia dari berbagai serikat akan turun ke jalan pada 1 Mei mendatang untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Dalam aksinya nanti, buruh akan menyuarakan sejumlah tuntutan diantaranya mendesak penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing dan peningkatan jaminan kesehatan. Kami meminta jaminan kesehatan seluruh rakyat gratis melalui pembayaran pajak karena BPJS Kesehatan telah gagal yang selalu defisit dalam melayani jaminan kesehatan. Jaminan pensiun kami minta sama dengan pegawai negeri, PNS, TNI, Polri, yaitu 60% dari upah terakhir. Bukan 15 tahun lagi hanya 300 ribu rupiah, tidak masuk akal. Kita masih belum bisa merasakan manfaat yang lebih baik dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini. Misalnya program tentang jaminan pensiun yang baru-baru ini di beberapa, dua tahun yang lalu diresmikan urus merintah. Nah, ini belum memberikan jaminan pensiun yang sungguh-sungguh bisa menjamin masa depan kaum buruh Indonesia ketika mereka pensiun. Demikian juga hal itu hanya. Belum bisa memberikan manfaat yang lebih baik kalau buruh Indonesia ini pensiun dari pekerjaannya. Rencananya aksi buruh akan dimulai pada pukul 10 pagi hingga pukul 7 malam dengan estimasi jumlah masa sekitar 150 ribu buruh sejabodetabek yang akan berkumpul di kawasan Patung Kuda, kemudian Long March menuju ke Istana Negara. Dari Jakarta, Desikinur Mohamad, Metro TV. Mabes Polri akan mengerahkan sekitar 17 ribu personil untuk mengamankan aksi buruh yang akan memperingati Hari Buruh Sedunia Senin besok. Rencananya sekitar 30 ribu buruh akan turun ke jalan di Jakarta, menesak pemerintah agar memberikan jaminan kesejahteraan untuk buruh. Sudah kita ketahui bahwa ada rencana akan ada kegiatan-kegiatan dari kawan-kawan buruh di Jakarta dan di beberapa provinsi. Pada intinya kami dari Polri siap melayani dalam rangka aksi berlangsung dengan aman. Konteksnya adalah Polri melayani. Melayani untuk berlangsungnya kegiatan supaya aman. Demikian. Berapa personil Pak untuk pengaman? Personil yang terlibat untuk di Polda Metro, ya sekitar ada 17 ribuan. Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar objek-objek vital pada peringatan Hari Buruh Internasional Senin besok. Kepolisian juga akan meningkatkan pengamanan di wilayah-wilayah tertentu. Ditemui pada acara diskusi Hari Buruh Internasional di Jakarta, Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Kombespol Suyudi Arioseto mengatakan rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan selama aksi peringatan Hari Buruh besok. Rekayasa akan dilakukan di beberapa titik, terutama di sekitar istana dan juga di sekitar gedung DPR RI. Kepolis mengimbau masyarakat untuk menghindari titik-titik yang berpotensi dilewati aksi Buruh. Selain itu pengamanan juga akan diperketat menjelang peringatan Hari Buruh. Ya, di sekitar istana tentunya, depan maupun belakang, jalan veteran, pasti akan kita tutup. Kemudian juga sekitar Merdeka Barat, itu nanti akan kita tutup. Ya, kita halikan melalui jalan Abdul Mu'is. Jadi nanti disekat di patung kuda. Ya, kita menghimbau masyarakat untuk tidak mendekat ke wilayah istana maupun juga sekitar DPR. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin menyerukan 9 poin ceramah di rumah ibadah. Informasi setengah sampai sesaat lagi tetaplah di Metro Malam.